Baiklah, selamat datang kembali di kursus ini dan dalam pelajaran ini, kita akan membuat project flutter menggunakan Android Studio pastikan Anda telah membuka Android Studio di komputer Anda mari kita membuat project flutter baru dengan klik ini create new project flutter klik, dan untuk create project flutter pastikan Anda mempunyai connection di sini dan pastikan Anda stabil dan saya ingin memilih flutter ini dan klik next dan untuk project name Anda bisa menggunakan online quiz seperti ini jadi untuk flutter sdk patch klik dan klik ini adalah flutter sdk patch klik ok dan untuk project location saya ingin mempunyai project location di program project ini adalah project flutter dan klik ok dan deskripsi saya ingin mempunyai simple description ini adalah project saya menggunakan flutter untuk online quiz seperti ini ok, setelah itu klik button ini untuk next dan saya ingin mempunyai package name ini ok, ini adalah online quiz seperti ini jadi klik finish masih menggunakan dan silakan tunggu dan tunggu sampai selesai 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 seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ini project saya menggunakan flutter seperti ini oke dan ini ini project saya oke ini name project saya dan ini lab directory jadi ketika Anda ingin mempunyai paket atau file Anda bisa mempunyai ini lab directory oke saya pikir cukup dari saya dan dalam video selanjutnya kami akan fokus membuat simple login login dan register dan store data dan foto ke database saya oke saya pikir cukup dari saya untuk membuat project baru menggunakan Android Studio oke ketika Anda mempunyai masalah Anda bisa menghentikan saya atau komen di bawah oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih